Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat aira idul fitri untuk kita semua kali ini saya akan mengupdate tentang lanjutan pencairan TPG TW1 yang tertunda sekaligus juga nanti proyeksi pencairan TW2 di tahun ini terkait dengan pencairan sertifikasi TW1 ini memang masih banyak sekali Pemda yang bukan hanya tingkat 1 ternyata tingkat 2 pun masih banyak ini misalnya informasi dari dekan kita Riau yang menyatakan bahwa H4 Pemda Riau hanya berjanji dan berjanji kami guru-guru SD dan SMP baru menerima gaji bulan ini THR token sertif 0,0 jadi untuk SD dan SMP di bawah naungan Pemkap juga di Riau ternyata belum direalisasikan begitu juga di kabupaten lain yakni di Bangkalan Madura TW1 nya belum cair ini satu hari menjelang lebaran lalu kalau kita lihat di tahun lalu juga sebenarnya seperti ini walau lebarannya di tanggal 24 Mei banyak juga sertifikasinya mencair sehabis lebaran jadi sama seperti kondisi saat ini ini misalnya sampai saat ini sudah sehari setelah lebaran tapi belum mencair juga kapan ya kami sangat membutuhkan sebagai guru yang honornya minim sungguh menyedihkan padahal SKTP nya sudah terbit bulan April ini kejadian satu tahun yang lalu nah seperti yang saya sampaikan di bulan Februari kemarin bahwa terkait dengan realisasi TPGTW1 ini memang sebagian besarnya akan dibayarkan setelah lebaran nah ini misalnya SKTP nya diterbitkan di bulan 5 ini agak terlambat di tanggal 28 nah pada posisi sekarang setelah lebaran ini secara umum SKTP semua bapak ibu sekalian sudah terbit lalu untuk pencairannya sebagian besarnya akan dibayarkan setelah lebaran ini kalau melihat data-data yang ada di tahun-tahun sebelumnya nah misalnya ini ya dibayarkan justru di bulan 6 ini barangkali adalah paling akhir TPG yang diterima oleh guru ya yakni di tanggal 5 Juni kemudian untuk GTT justru lebih terlambat lagi ini untuk TW1 nya TW1 tahap 19 justru bisa terrealisasi di 26 Juni jadi sangat lama sekali dengan sempat tertundanya pencairan sertifikasi TW1 ini karena memasuki lebaran maka pada hari ini Senin itu sudah mulai akan direalisasikan kembali dan tentunya mudah-mudahan kepada bapak ibu sekalian hak-hak terkait dengan TPG ini agar kiranya segera direalisasikan oleh pemerintah daerah setempat ya tetap bergantung kepada daerah masing-masing lalu kalau kita lihat proyeksi kepencairan sertifikasi TW2 ini sebenarnya di bulan kedua ya anggarannya itu dikirim oleh Kemenkyo ke kas daerah itu adalah di bulan Juni ya sebesar 25% dari pagu alokasi artinya pada posisi sekarang dana sertifikasi TW2 itu belum ada di kas daerah nah terkait dengan ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di TPG TW2 ini yang mana sebelumnya kalau bapak ibu sekalian ingat di 22 April yang lalu Sri Mulyani sempat menyentil Pemda karena memarkir dana APBD di bank sebesar 132 triliun ini kemudian dilanjutkan oleh Bapak Presiden Jokowi yang kembali mengingatkan agar dana-dana yang ada di APBD daerah segera direalisasikan demi menunjang pertumbuhan ekonomi terkait pernyataan Pak Jokowi ini ya berikut duplikannya saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segerakan yang namanya belanja Pemda belanja APBD segerakan karena angka-angka yang saya lihat yang tinggi itu baru belanja pegawai tapi juga baru di angka 63 persen belanja modal per Maret, akhir Maret kemarin belanja modalnya baru 5,3, baru 5 persen 5,3 persen padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan tapi ditaruh di bank ini yang menyebabkan nanti mengerim laju pertumbuhan ekonomi ya di sini hati-hati akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada 182 triliun tidak semakin turun semakin naik naik 11,2 persen artinya tidak segera dibelanjakan gimana pertumbuhan ekonomi di daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank hati-hati saya sudah sampaikan bolak-balik ke Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan semua daerah agar segera mensegerakan belanja belanja APBD baik belanja peratur maupun belanja modal sehingga terjadi peredaran uang yang ada di daerah hati-hati 182 triliun ini uang yang sangat gede sekali ini kalau segera dibelanjakan itu akan uang berputar di masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil segera dorong agar ini bisa diterima oleh masyarakat tersampaikan pada masyarakat sehingga mereka bisa belanja kalau ada belanja artinya ada permintaan kalau ada permintaan berarti akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah itu lalu kemudian di 4 Mei yang lalu sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Bapak Presiden Jokowi Mendagri justru meminta Kemenkiu tunda transfer dana ke daerah yang masih menyimpan APBD di bank nah ini kemudian kalau kita lihat kemungkinannya Kemendagri melihat setelah diingatkan oleh Kemenkiu kemudian diingatkan kembali oleh Presiden banyak Pemda yang masih belum merealisasikan dana APBD-nya sehingga seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi di tunjangan sertifikasi kita di TW2 ini yang pertama adalah dengan adanya perhatian dari 3 lembaga ini maka kemungkinan besar sertifikasi TW2 itu akan lebih dipercepat ya mudah-mudahan nanti di awal Juli ya karena dananya harus masuk dulu itu sudah bisa direalisasikan namun akibat yang kedua adalah ini barangkali Bapak Ibu sekalian tidak terlalu senang akan banyak daerah yang APBD-nya ditunda oleh pemerintah nah ini tidak perlu kita bahas panjang lebar ya lalu kita coba lihat bagaimana sebenarnya proyeksi pembayaran sertifikasi TW2 secara normal di tahun-tahun sebelumnya nah kalau ini saya pergunakan di tahun 2018 ternyata sertifikasi TW2 itu ya direalisasikannya di akhir Agustus tepatnya di tanggal 30 Agustus seperti yang saya sampaikan tadi ini semua daerah tidak sama bisa saja beberapa pemda sudah mulai merealisasikannya di awal Juli lalu kemudian untuk tahun 2019 ini agak lebih cepat sedikit ya TW2-nya sudah direalisasikan oleh daerah di 25 Juli lalu kalau kita lihat tahun lalu ternyata TPG TW2-nya kalau ini adalah guru GTT direalisasikan di bulan Juli tepatnya di tanggal 22 untuk guru PNS ini justru direalisasikan di bulan Agustus tepatnya di tanggal 11 namun Bapak Ibu sekalian sampai September ini berdasarkan data di tahun yang lalu ada juga rekan kita yang belum menerima sertifikasi TW2-nya disini disebutkan masa Kutai Timur belum masuk teri bulan 2 sedangkan ini sudah masuk bulan September kalau kita lihat secara juknis berdasarkan peraturan tentang dana alokasi khusus ini laporan dari Pemda ke dirjen keuangan itu selambat-lambatnya adalah tanggal 15 September nah itu sebagai kelanjutan untuk nanti ditransfernya dana pagok alokasi di TW3 di bulan September kalau pun ada daerah yang pembayaran sertifikasinya justru terlambat dari Pemda hingga di awal September itu barangkali adalah waktu paling lambat karena di tanggal 15-nya semua daerah itu sudah harus melaporkan realisasinya nah semoga tentunya TPG TW2 ini pencairannya lebih cepat dari sebelumnya barangkali demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati